Intro Ya suka hura-hura Jauh dari ibadah, jauh dari pikir Suka hura-hura Kalau pulang ke rumah tuh gak pernah gak mabok Kalau pulang tuh selalu dalam keadaan sakran Pulang ke rumah dalam keadaan sakran Pulang ke rumah dalam keadaan sakran Ya ayahnya udah meninggal dunia Meninggalkan sejumlah harta Harta itu digunakan untuk foya-foya Untuk hura-hura Setiap malam main jugi Menenggap minuman keras Pulang dalam keadaan mabok Pada kesempatan hari ini Kita sampai ke hikmah yang ke-11 Dan kita sangat berbahagia malam hari ini Kita bisa kumpul kembali di rumah Habib Muhammad Inakurullah Al-Tas Al-Fidha Allah Semoga beliau beserta keluarga Selantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan baratah Dimurahkan rizkinya Berkati nafkahnya Dikonggulkan segala hajatnya Mudah-mudahan kita juga yang hadir Pada kesempatan malam hari ini Selantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan baratah Amin 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 Di hikmah yang ke-10 pada waktu yang lalu Kita sudah menyinggung pelajaran tentang ikhlas Pelajaran tentang ikhlas Nah kemudian pada saat ini Kita diberikan arahan oleh suha kibur kita Bagaimana cara kita menjaga keikhlasan Bagaimana cara kita menumbuh suburkan keikhlasan Karena memang ikhlas ini bukan sesuatu yang mudah Ikhlas ini bukan sesuatu yang gampang Untuk ditunggu suburkan dalam diri kita Dan itu diakui oleh banyak ulama Para awliya, para solehin, para ahli sufiya Bahwa menumbuh suburkan keikhlasan dalam diri Itu membutuhkan perjuangan yang sangat sulit Dan sangat berat Nah salah satu cara menumbuhkan keikhlasan Ini kaedah yang nomor 11 Hikmahnya Dimana beliau menyatakan Yaitu tanamkan Daripada keberadaanmu Di dalam Humul itu Di penabaha Jadi humul itu Maksudnya sesuatu yang kita gak diketahui orang Atau tersembunyi Jadi artinya Kita diminta bagaimana menanamkan diri kita di dalam ketersembunyian Jadi kita didorong untuk menyembunyikan Segala amal baik yang kita lakukan Semakin kita sembunyikan Makin mudah kita menjaga keikhlasan Semakin kita tunjukkan Semakin sulit kita menjaga keikhlasan Semakin kita sembunyikan Kita punya amal ibadah Semakin sempit Celah Lobang Setan Untuk masuk Menggoda kita Semakin kita Amalkan secara terbuka Maka celah Untuk kodaan Setan Juga semakin Semakin besar Nah ini yang gak boleh kita lupa Makanya disini dikatakan Edwin Ayuhan Murid Nafsat Itu Ini pakai istilah Edwin Ini seperti orang menanam Mayat di guguran Bagaimana kita gugurkan mayat Untuk pamer tanah Betul-betul tersembunyi Nah jadi istiarahnya luar biasa Jadi kita diminta Betul-betul sembunyikan diri kita Sebagaimana kita tanamkan mayat Di dalam tanah Sembunyikan Sampai amal ibadah kita Tidak ada satupun Yang mengetahuinya Kejuari Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Edwin Ayuhan Murid Nafsat Aisyah Rataha Jadi jangan sampai kita ini Hubus syahra Suka ketenaran Suka popularitas Nah Nah kemudian Disini Kalau kita menyembunyikan Daripada segala amalan kita Berarti Bi'an la tata'ata asbab Syahra Supaya Sebab-sebab Ketenaran Sebab-sebab Popularitas Sebab-sebab Amal kita itu Tersiar Itu mesti kita tutup Jadi kalau kita tutup Sebab-sebab itu Berarti kita berusaha Untuk menyembunyikan Segala amal ibadah Kita Nggak mungkin Kita bisa menyembunyikan Amal ibadah kita Kalau Abu-Abu Syahra Pintu-pintu Popularitas Pintu-pintu Ketenaran Dan segala sebab Yang menyebabkan Ada pintu tersebut Kita buka Nggak mungkin Semakin terbuka Pintu popularitas Maka Semakin sulit Untuk kita Menyembunyikan Amal Semakin Tertutup Pintu-pintu Popularitas Dengan segala sebabnya Semakin mudah Kita menyembunyikan Amal kita Nah kenapa Semua ini Beliau anjurkan Kepada kita Sebabnya adalah Fa'innal kumula Mimma yu'inu Alal ikhlas Karena Menyembunyikan Amal itu Bagian penting Di dalam Membangun Keikhlasan Menjaga Keikhlasan Membantu diri kita Yuin Membantu diri kita Supaya kita bisa Ikhlas Ikhlas Nah Bikilah Fihubid zuhur Berbeda Atau kebalikannya Daripada Daripada khubid zuhur Orang yang suka Popularitas Dibuka Terbuka Daripada amalnya Yang demikian itu Fa'innahu Minjumlatil qawati'il qasimatil intuhur Orang-orang Kalau disebut Qasimatun tuhhrin Itu artinya Kebinasaan Kalau disebut Qasimatun tuhhrin Itu artinya Kebinasaan Nah Jadi kalau kita Apa namanya Terlalu Menginginkan Popularitas Justru itu Bisa merusak Keikhlasan kita Itu bisa Mengantarkan Kepada Kerusakan Amal Nah kemudian Fama'na bata Minal habbi Bukan hub Ya Habba Naab Jadi apa-apa Dari benik Yang tumbuh Mimalam Yudfan Fil'ardui Kalau dia Nggak ditanam Dengan betul Dimasukkan Kedalam Tanah Lang Yatim Mugnita Mugn Maka dia punya Hasil Mugnita itu Samarot Maka Samarotnya itu Hasilnya Panemnya Tidak akan Sempurna Jadi kalau Bibit itu Biji itu Nggak dipendam Betul Hasilnya Nggak bagus Tapi kalau Dipendamnya Betul Itu bibit Itu tutupnya Betul Nanti Numbuknya Bagus Dia punya Samarot Hasil panemnya Juga Bagus Jadi diingatkan Makanya Kalau kita Pengen Ikhlasnya Itu bagus Pendam Itu Apa yang Bagus Nanti Akan Lahir Keikhlasan Yang Bagus Juga Kemudian Bahkan Kalau bibit Kita tanam Tidak Dibenamkan Dengan Baik Di dalam Tanah Yang terjadi Apa Ya Ruju Musparan Itu Daun Kering Kalau Kayak Kita Ada Alang Alang Kering Jadi Hasilnya Nggak Bagus Hasilnya Jadi Kering Hasilnya Jadi Ngelek Hasilnya Jadi Tidak Permutu Dan Seterusnya Begitulah Kalau Amal Kita Tidak Simpen Dengan Baik Kuatirnya Nanti Ada Godaan Setan Kita Dibuat Tidak Ikhlas Sehingga Amal Amal Kita Tidak Menghasilkan Pahala Yang Bagus Semakin Dipendam Maka Hasil Pahala Dari Perbuatan Kita Insyaallah Akan Semakin Baik Begitu Di Dalam Memulai Amal Itu Sendiri Maka Nanti Engkau Sedikit Sekali Bisa Beruntung Bisa Sakses Bisa Berhasil Pada Akhir Daripada Amal Tersebut Jadi Ini Luar Biasa Ini Nasihat Yang Singkat Padat Ringkas Jelas Intinya Kalau Pada Ikmat Kesepuluh Kita Diajak Bicara Soal Ikhlas Bahkan Diperkenalkan Tentang Macem-macem Ikhlas Ada Ikhlas Sumpat Ada Ikhlas Mukribin Ada Ikhlas Mukor Rabin Nah Sekarang Kita Dikasih Bagaimana Cara Ikhlas Banyak Orang Pertanya Gimana Cara Ikhlas Salah Satunya Cara Untuk Ikhlas Makin Kita Terangkan Makin Sulit Kita Untuk Ikhlas Bukan Berhati Kalau Orang Yang Beramal Secara Terbuka Oh Dia Tidak Ikhlas Bukan Jangan Kita Langsung Mempunis Bukan Begitu Ini Bagaimana Kita Melatih Diri Ada Orang Orang Tertentu Dia Beramal Disembunyikan Ataupun Secara Teruskan Dia Ikhlas Banyak Banyak Dia Supaya Kita Ikhlas Dia Belang Sembunyikan Amal Kita Jangan Terlalu Ditunjukkan Kepada Orang Kita Punya Amal Kita Latih Diri Kita Jadi Kita Tidak Perlu Pujian Orang Biasanya Kalau Kita Ibadah Sembunyi Sembunyi Orang Tidak Ada Muji Tidak Disitulah Latihan Ikhlas Kita Kita Hanya Ingin Ujian Dari Allah Kita Hanya Ingin Melitih Dari Allah InsyaAllah Kalau Kita Melatih Diri Sedemikian Rupa Keikhlasan Itu Akan Mudah Bisa Tumbuh Dengan Baik Nah Kemudian Disini Sohibul Kita Menukilkan Apa Yang Pernah Disampaikan Oleh Salah Satu Ahli Sufi Yaitu Bisir Ibnu Harid Nah Bisir Ibnu Harid Ini Yang Dikenal Dengan Bisir Al-Hafi Nah Kenapa Disebut Al-Hafi Karena Semenjak Beliau Taubat Menelusuri Jalan Suluk Untuk Meluju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Tidak Pernah Lagi Mau Pakai Alas Kaki Jadi Beliau Tinggal Alas Kaki Mengusim Dingin Mengusim Panas Mengjalan Di padang Pasir Mengjalan Di tanah Di bebatuan Beliau Tidak Pernah Lagi Memakai Alas Alas Kaki Jadi Kakinya Dibugah Makanya Dipanggil Mishir Al-Hafi Ada Satu Riwayat Tapi Nanti Tolong Ditahgik Dulu Dalam Kitab Tobakot Ada Tobakot Sufiyah Disitin Kita Punya Ada Kitab Tobakot Sufiyah Ada Salah Satu Ahli Sufiyah Kalau Enggak Salah Dulu Anda Pernah Dengar Bishir Al-Hafi Ini Sebab Taubat Nya Adalah Karena Doa Ibunya Sebab Taubat Nya Karena Doa Ibunya Jadi Bishir Al-Hafi Ini Insya Jadi Masa Mudanya Itu Ya Suka Hura-hura Jauh Dari Ibadah Jauh Dari Pikir Suka Hura-hura Kalau Pulang Rumah Itu Enggak Pernah Enggak Mabok Kalau Pulang Terus Selalu Dalam Keadaan Sakran Pulang Rumah Dalam Keadaan Sakran Pulang Rumah Dalam Keadaan Sakran Ya Ayahnya Udah Meninggal Dunia Meninggalkan Sejumlah Harta Harta Itu Digunakan Untuk Poya-poya Untuk Hura-hura Setiap Malam Main Jugi Menenggak Minuman Keras Pulang Dalam Keadaan Mabok Tapi Dia Beruntung Dia Punya Seorang Ibu Yang Solehat Beruntungnya Bisri Punya Ibu Yang Solehat Dan Sabar Setiap Malam Anaknya Pulang Dia Bukain Pintu Ibu Ibunya Sholat Tahajud Malam Dia Bukain Pintu Ibu Dia Tuntun Anaknya Dia Taruh Di Tempat Tidur Dia Bukain Sepatunya Anak Tidak Mabok Gak Pernah Dia Sumpah Anaknya Tapi Ditaruh Itu Anak Di Tempat Tidurnya Di Kamarnya Ibu Sujud Kepada Allah Minta Kepada Allah Supaya Anaknya Dapat Taufik Dan Hidayah Supaya Anaknya Menjadi Anak Yang Baik Ini Kesabaran Seorang Ibu Dan Itu Terjadi Bukan Sehari Dua Hari Bukan Sebulan Dua Bulan Beberapa Tahun Seperti Itu Tapi Ibunya Sabah Enggak Enggak Dia Enggak Pernah Mendoakan Kejelekan Buat Anaknya Dia Maki Anaknya Enggak Dia Kasih Nasihat Anaknya Tapi Yang Paling Penting Dia Selalu Mendoakan Anaknya Setiap Tahajud Nah Itu Yang Gak Pernah Yaitu Dilupakan Sibu Malam Sambut Anaknya Mabok Dia Nangis Dia Taruh Anaknya Diminta Mahallah Jadi Kalau Orang Sekarang Bilang Nangis Ini Sampai Dimana Yang Ngering Minta Minta Mahallah Nggak Mau Berhenti Minta Sampai Anaknya Betul-betul Dapat Taufik Hidayah Singkat Cerita Masa Yang Ditunggu Tiba Suatu Hari Bisri Ini Sedang Jalan Dalam Keadaan Mabok Kemudian Menemukan Sekari Kertas Yang Disitu Ada Tulisan Bismillah Rahman Rahim Secari Kertas Ada Di Jalanan Bude Di Injek Orang Berdebu Kotor Dia Ambil Sambil Dia Marah Marah Siapa Ini Yang Buang Nama Allah Di Jalanan Siapa Ini Yang Motor Nama Allah Di Jalanan Tapi Nama Allah Ada Situasi Sedemikian Rupa Dan Terima Nah Kemudian Itu Sekali Kertas Tadi Sambil Dia Marah 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 Sama Orang Yang Yang Buang Dia Bawa Pulang Ke rumah Begitu Pulang Dia Ngomong Beribunya Marah Marah Ibunya Lagi Marah Marah Kenapa Ibunya Lagi Lihat Apa Yang Dikerjain Dia Ambil Kotak Sudara Dia Bersihkan Untuk Kertas Kemudian Diberikan Wangian Ditaruh Di Dalam Kotak Tadi Itu Ibu Begitu Melihat Tumpeng Gak Pernah Gak Pernah Anak Kiasanya Pulang Mabok Ibunya Lihat Ini Pintu Hidayah Ibunya Lihat Ini Pintu Hidayah Oh Ibunya Gak Bersiasiakan Begitu Si Anak Tidur Ibunya Tak Ajud Minta Kepada Allah Supaya Hidayah Ini Tidak Lari Dari Anak Di Saat Yang Sama Si Anak Mimpi Mimpi Apa Yang Dia Mimpi Ketemu Seseorang Dalam Bentuk Yang Begitu Indah Yang Bagus Si Apa Yang Ditemunya Terus Dia Mendengar Suara Dalam Mimpinya Dikatakan Ya Bisri Engkau Sudah Memuliakan Mengagungkan Mencucikan Nama Allah Sekaya Allah Akan Mencucikan Dan Memuliakan Semua Itu Dia Bangun Dari Tidurnya Dia Bangun Dari Tidurnya Dia Nangis Ibunya Dengan Anak Nangis Apa Dia Nangis Ya Allah Ini Bisri Ya Allah Bisri Yang Gak Pernah Ingat Engkau Bisri Yang Gak Pernah Tohat Kepada Engkau Bisri Yang Gak Pernah Sujud Kepada Engkau Bisri Yang Selalu Kiyana Turhaka Kepada Engkau Ya Allah Bisri Baru Melakukan Hal Yang Seperlet Cuman Membersihkan Kupunya Nama Lalu Engkau Ingin Mensucikan Aku Membersihkan Aku Dari Dosa Memuliakan Aku Nangis Bisri Itu Malam Juga Dan Malam Pagi Subuh Itu Jadi Ibunya Bilang Ini Hidayah Terus Ibunya Berdoa Jangan Sampai Hidayah Ini Hilang Dari Anak Selesai Beliau Solat Zikir Sampai Pagi Sudara Kemudian Kapan Terjadi Dia Temu Ibunya Dia Cium Tangan Ibunya Sudara Dia Cium Kaki Ibunya Dia Minta Maaf Kepada Ibunya Setelah Semua Itu Akhirnya Ibunya Juga Senang Lihat Anak Ya Wad Walaupun Perubahannya Baru Hari Itu Baru Pagi Itu Tapi Ada Yang Mengagetkan Si Ibu Si Anak Bila Wahai Ibu Sudah Cukup Aku Berbuat Dengan Sihatan Selama Ini Maka Mulai Hari Ini Izinkan Aku Untuk Pergi Menimba Ilmu Agar Aku Lebih Tahu Siapa Allah Sebagai Anak Hari Itu Juga Minta Isin Sama Ibunya Untuk Dia Berangkat Keluar Daripada Negrinya Untuk Mencari Guru Untuk Belajar Ibunya Izinkan Enggak Ibunya Dapat Keberat Berat Kapan Lagi Anak Mumpung Anak Tersadar Dapat Tufik Dapat Hidayah Dilepas Sama Senghibu Dan Mulai Hari Itu Bisri Juga Tidak Pernah Lagi Dia Punya Sendal Untuk Menembus Dia Punya Dosa Dia Menunjukkan Dirinya Yaitu Serendah Rendah Dia Punya Diri Di Hadapan Pembaus Dan Akhirnya Kemudian Setelah Sekian Nama Bisri Itu Hilang Setelah Lama Sekian Nama Ibunya Mendengar Sudara Ada Seorang Alim Sudara Yaitu Waktu Lagi Lagi Haji Itu Kalau Tidak Salah Ketemu Anak Dia Sudah Berubah Menjadi Orang Yang Alim Orang Yang Tawadu Menjadi Wali Tidak Semarangan Inilah Bisri Al-Hafi Nah Itu Sekau Saya Itu Bisri Al-Hafi Tapi Kalau Itu Bukan Bisri Al-Hafi Coba Cari Lagi Diatabakot As-Sufijan Nah Hikmah Apa Yang Kita Ambil Dari Peristiwa Barusan Dihakwar Betapa Pentingnya Doa Seorang Ibu Makanya Kita Nasihat Istri Istri Kita Di Rumah Lalu Dia Lagi Marah Marah Kepada Anak Ini Marah Boleh Tapi Jangan Numpain Anak Marah Boleh Ini Bukan Hanya Untuk Ibu Untuk Bapak Juga Marah Anak Silahkan Pukul Anak Boleh Di tempat Tempat Yang Tidak Melukai Kita Setrap Hukum Silahkan Tapi Jangan Keluar Kata Kata Yang Menjadi Kutukan Buat Si Anak Kumpangnya Kadang-kadang Orang Tua Nyebut Anak Setan Kau Anak Iblis Kau Gak Boleh Gak Gak Boleh Nah Kalau Kebenaran Dia Keluarkan Kata 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 Itu Percis Pintu Langit Lagi Terbuka Allah Terima Akhirnya Anak Betul Betul Jadi Anak Setan Anak Iblis Kan Yang Rugi Orang Tua Jangan Jadi Belajar Bagaimana Kita Marah Kepada Anak Tapi Tetap Kita Kontrol Apalagi Kalau Bisa Marah Sambil Anak Pinter Kadang-kadang Begitu Kesel Tapi Anak Pinter Walaupun Masuk Bukan Binter Lagi Kesel Tapi Dia Bisa Kontrol Dia Punya Kata 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 Yang Keluar Dari Mulut Seorang Ibu Seorang Ayah Kepada Anak Ya Yekwan Itu Mustajab Jadi Jangan Sembarangan Sejelek Apapun Kita Punya Sejahat Apapun Kita Punya Anak Semburuk Apapun Perlakunya Kita Punya Anak Dia Nggak Mosholah Dia Mabok Kita Marah Tapi Ingat Wala Bagaimanapun Juga Itu Anak Kita Itu Anak Kita Jadi Bukan Seorang Tua Yang Bijak Begitu Anak Yang Berbuat Masyiat Diusir Tidak Mau Kenal Lagi Sama Anak Itu Bukan Bukan Anak Yang Berbuat Masyiat Orang Tuanya Sudah Tentang Dia Akhirnya Semakin Rusak Di Luar Tidak Boleh Segelek Apapun Itu Anak Sebejak Apapun Itu Anak Sebejak Apapun Yang Dia Lakukan Dia Tetap Anak Merupakan Bagian Dari Dirinya Yang Dia Harus Jaga Perihara Ku Anfus Akum Wah Diko Kewajiban Dia Untuk Menjagak Nyadar Sentuhan Api Ngerakan Jahannam Kalau Kita Udah Berusaha Didik Nggak Ngerti Berusaha Ini Itu Nggak Ngerti Kita Masih Punya Senjata Doa Doa Silahun Mumin Ada yang Nggak bisa Berubah Dengan Doa Jadi Doa Itu Bisa Merubah Ketetapan Allah Dengan Doa Kita Ketuk Pintu Rahmat Allah Dan Allah Yang Allah Itu Berhak Untuk Menghapus Apa saja Yang merupakan Ketetapannya Dan Allah Berhak Untuk Berubah Jadi Kenapa Kita Mesti Kutus Asa Angkat Tangan Doa Kepada Allah Selalu Supaya Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Soliting Anak-anak Baik Anak Perempuan Atau Anak Laki Nah Kalau Bukan Orang Tuhan Yang Peduli Siapa Kalau Orang Tuhan Yang Peduli Diusir Itu Anak Terus Yang Peduli Siapa Orang Tuhan Nyanyu Nggak Peduli Ibu Nyanyu Nggak Tahu Bapak Nyanyu Nggak Tahu Terus Kita Harap Masyarakat Tahu Tahu Kita Punya Kawan Lagi Musuhan Anaknya Anak Kita Nasehatin Kita Punya Kawan Jangan Sebab Siapa Menasehati Orang Tua Si Anak Kalau Bukan Kawannya Itulah Pentingnya Perkawanan Pentingnya Persahabatan Kadang-kadang Orang Klien Nggak Bisa Nasehatin Kawannya Bisa Nasehati Kita Perlu Nasehatin Kawan Kita Jangan Begitu Sama Anak Coba Coba Di Evaluasi Kembali Jangan Walaupun Bagaimana Juga Itu Anak Kita Ayo Kita Perbaiki Bersama Nah Jadi Kita Punya Persahabatan Itu Betul-betul Manfaat Vila Wadillah Itu Namanya Persahabatan Vila Wadillah Saring Menyelamatkan Karena Anak Sahabat Kita Kan Anak Kita Juga Nah Kalau Sampai Anak Sahabat Kita Dia Dilangat Sama Bapak Sama Ibunya Maksudnya Kita Ikut Bagaimana Mencari Supaya Si Anak Tadi Selamat Dari Kutukan Ibu Atau Bapak Maksudnya Kutukan Bersini Sumpahan Laknatan Namudzubillah Min Min Jadi Sekali Lagi Itulah Bisri Al-Hafi Tadi Yang Disebutkan Dalam Kitab Ini Nah Apa Dikatakan Bisri Disini Ya Ikhwan Disini Ada Seseorang Mengatakan Kepada Bisri Ibn Haris Al-Hafi Al-Siri Berikan Aku Wasiat Beliau Mengatakan Yaitu Sembunyikan Kau Punya Diri Jadi Jangan Kau Sampai Disebut Orang Sampai Terkenal Sampai Populer Sembunyikan Kau Punya Diri Tapi Jangan Lupa Perbaiki Kau Punya Makan Jangan Memakan Yang Haram Makan Yang Haram Itu Bisa Merusak Kita Punya Jiwa Merusak Kita Punya Akhlak Nah Kemudian Ada Lagi Ahli Sufi Yang Lain Mengatakan Jadi Tariqoh Sufiah Kita Ini Tidak Lurus Tidak Benar Tidak Bisa Betul Illa Kecuali Li Aquamin Ini Tariqoh Yang Kita Pelajari Tidak Cocok Buat Orang Kecuali Orang Yang Bagaimana Mas 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 Tempat Kotoran Jadi Tariqoh Ini Tidak Cocok Kecuali Untuk Kaum Yang Dengan Hati Mereka Dengan Arwah Mereka Dengan Diri Mereka Bersedia Untuk Membersihkan Segala Kotoran Nah Kemudian Ibrahim Ibn Adham Ibrahim Ibn Adham Ini Seorang Ahli Sufi Sangat Terkenal Dan Setahu Anak Ibrahim Adham Ini Beliau Orang Kaya Bahkan Ada yang Bilang Anak Amir Ada yang Bilang Anak Raja Ada yang Bilang Anak Apa Namanya Yang Penting Dia Anak Orang Kaya Anak Pejabat Negeri Ya Wah Tapi Dia Akhirnya Tinggalkan Itu Semua Kekayaannya Hanya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Bahkan Menjadi Salah Satu Awliya Yang Sangat Terkenal Kalau Kita Belajar Sufi Selalu Kita Dengan Nama Ibrahim Ibn Adham Radiyallahu Adham Nah Beliau Mengatakan Jadi Seseorang Itu Belum Sepenuhnya Yakin Kepada Allah Membenarkan Segala Apa Yang Datang Dari Allah Kalau Dia Masih Suka Popular Popular Jadi Orang Kalau Masih Suka Popular Berarti Belum Sepenuhnya Memberikan Hatinya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itu Ini Satu Pelajaran Yang Luar Biasa Sekali Lagi Ini Salah Satu Jalan Bagaimana Menanamkan Ikhlas Nah Kemudian Sudara Ada Sakir Yang Luar Biasa Juga Dari Ulama Sufi Kita Dikatakan Is Hamilad Dikri Bainan Nas Yaitu Hiduplah Kamu Dengan Hamilad Dikri Artinya Kita Tidak Terkenal Jangan Terkenal Bainan Nas Hidup Ditengah Manusia Jangan Terkenal Sembunyikan Kau Punya Diri Ridok Dengan Kehidupan Yang Tanpa Dikenal Oleh Siapapun Tadak Aslam Yang Demikian Itu Lebih Selamat Di Dunia Lebih Selamat Di Dunia Maupun Dalam Borusan Agama Man Asyar Nasa Barang Siapa Yang Menggauhi Manusia Lantas Lantian Natu Maka Tidak Akan Selamat Daripada Borusan Agamanya Kenapa Karena Dia Akan Terombang Amping Terombang Amping Dari Dorongan Dari Larangan Dari Pengaruh Orang Orang Yang Ada Di Di Sekitarnya Jadi Semakin Dia Menjauhkan Diri Dari Dari Dunia Dari Keramaian Dari Kehirupi Kuka Dan Lebih Suka Maka Itu Jauh Lebih Lebih Baik Nah Kemudian Untuk Ibrahim Adham Ini Ada Kisah Kisah Menarik Tentang Beliau Ini Beliau Ini Salah Satu Yaitu Setahun Anak Nanti Diperiksa Lagi Setahun Anak Salah Satu Karamah Beliau Dimakam Orang Orang Tahu Ini Ulama Besar Wali Kemudian Rame Rame Pada Mosi Arab Kumpulannya Sudah Hilang Artinya Ini Orang Karena Semasa Hidup Yuh 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 Terus Orang Orang Kena Langsung Lari Dia Tidak Mau Kumpul Di Negeri Itu Dia Pernah Diundang Sama Pembesar 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 Tahu Dirinya Sudah Pertemuan Kita Sampai Disini Lagi Kita Tidak Boleh Ketemu Lagi Dia Tinggal Setiap Dia Ketemu Sama Orang Besar Siap Apun Terakhir Begitu Dia Meninggal Dikubur Banyak Orang Orang Dengar Ini Umpamanya Nanti Kita Mau Perkenalan Dengan Abdul Gadir Jailani Bagaimana Si Manajib Kemudian Al-Rifa'i Al-Badawi Ini kan Ashabut Torigo Semua Ibrahim Ibn Adham Kemudian Al-Junid Kemudian Abu Yazid Al-Busfami Ini Semua Ulama-ulama Sufi Yang Luar Biasa Dan Ada Kata-kata Mutiara Yang Luar Biasa Dari Mereka Kapan Kapan Secara Khususus Kita Bahas Malam Ini Kita Kenal Dengan Misri Al-Hafi Sedikit Dari Ibrahim Ibn Adham Insyaallah Kedepan Kita Akan Lebih Mengenal Lagi Ibrahim Ibn Adham Maupun Yang Lainnya Itu Saja Pelajaran Kita Sampai Disini Silahkan Kalau Ada Yang Menyampaikan Atau Punya Cerita Hikayat Yang Pernah Dengar Tentang Para Sufi Silahkan Jadi Amalnya Tidak Berubah Dengan Ujian Berkurang Karena Jelahan Orang Kalau Dia Punya Aman Bertambah Karena Ujian Tidak Berkurang Karena Jelahan Itu Salah Satu Jiri Ikhlas Betul Ikhlas Banyak Jirinya Kalau Disini Dia Bukan Bicara Jiri Dia Bicara Cara Bagaimana Cara Menanamkan Ke Terwasa Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad Muhammad Ruhi Kwiat Min Nuri Qiyat Muhammad 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 Khairu 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 Rhusli Allah Kul Hihim Muhammad Dinu Hak Dinu Fihim Muhammad Mujmidan Hak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton